Ya, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Salim Fahri dari Fraksi Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Aceh I dimana pada kesempatan pada siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang sedang menjangkiti di Indonesia. Pak, bagaimana nih Pak terkait dengan penyakit mulut atau PMK ini? Padahal ini menjelang idul lata-lata juga Pak, untuk solusinya seperti apa Pak? Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan rapat Raker dengan Kementerian Kementan Dalam rapat tersebut kita bahas masalah bagaimana menanggulangi yang merebak sekarang masalah penyakit PMK Seperti yang sudah kita ketahui, ada dua provinsi sudah yang dikeluarkan oleh Kementan Terdampak wabah PMK yaitu Jawa Timur dan Aceh Dalam pembahasan tersebut, beberapa masukan dari anggota Komisi 4 Begitu juga respon dari Kementan Dan kita selalu menekan untuk menghadapi lebaran Aidul Adhani yang seogianya disinilah para petani ternak Mengharapkan agar ternaknya bisa laku untuk disembelih dalam acara Hari Raya Kurban Dan Bapak Menteri sudah memastikan untuk kebutuhan ternak di Hari Raya Kurban ini Beliau sudah menjamin bahwa itu tidak akan ada wabah, tidak ada akan yang namanya ternak yang kena penyakit PMK Dari DPR sendiri Pak, untuk langkah pengawasannya nanti di lapangan Seperti apa Pak, untuk bisa mengawal bahwa benar-benar itu tidak berpengaruh terhadap hewan ternak atau penjualan penjelang Idul Adhani ini Pak Sudah jelas lah kita sebagai mitra Komisi 4, ini aja langkah awal Kita memanggil kementerian dalam rapat kerja untuk mengantisipasi masalah penyakit PMK ini Seolah dalam waktu dekat Komisi 4 juga terjun ke lapangan untuk melihat ke lapangan Dan bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pertanian tersebut dapat dibuktikan dengan apa yang diungkapkan dalam raker Nah untuk terkait temuan-temuan di lapangan itu seperti apa Pak? Mungkin pemirsa yang ada di mana pun berada juga perlu mungkin tahu terkait kondisi di lama itu seperti apa Pak? Sudah tentu kita mungkin meninjau ke kandang, ke pasar, ataupun ke tempat pajak pemotongan hewan Apakah benar penyakit ini? Dan kita yakin dengan keterangan daripada kementerian Ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari wabah penyakit PMK Khususnya untuk menghadapi Hari Raya Kurban ini Ini kan untuk menghadapi Hari Raya Kurban Nah terakhir Pak, untuk supaya wabah ini ke depan tidak masuk lagi ke Indonesia Kira-kira mungkin langkah dari DPR RI sendiri seperti apa Pak? Nanti koordinasinya dengan pihak pemerintah atau Kementerian Pertanian sendiri Pak? Kita sudah bersepakat dalam Raker bahwa vaksin Vaksin untuk wabah PMK ini dan Kementerian sudah berjanji Insya Allah vaksin dalam negeri 4 bulan ini sudah ada dan sudah mencukupi Dan dalam kesimpulan rapat sudah kita masukkan bahwa vaksin ini tidak akan kita import Vaksin dalam negeri karena ada sudah disangkupi oleh dari pihak Kementerian Pertanian Berarti vaksinnya saat ini sudah ada dan sudah disiap didistribusikan atau belum Pak? Untuk menghadapi darurat ini vaksinnya belum ada Dan Juni kedua ini mungkin masih ada vaksin yang kita import karena ini dalam keadaan darurat Yang kita masuk untuk kedepannya vaksin ini nanti kita sesuaikan dengan penyakit atau penyakit PMK yang ada di Indonesia ini Maka kita bersepakat vaksinnya vaksin dari dalam negeri Berarti harapannya supaya vaksin ini cepat bisa diproduksi di dalam negeri Kemudian vaksin ini bisa segera didistribusikan ya Pak ya? Ya betul, kalau ini tidak secepatnya ini kan bisa Wabahnya ini nanti bisa sekarang sudah 15 provinsi Kalau tidak salah 80 sekian kabupaten kota Kita kan untuk menutup mengempang jaringan supaya jangan wabah ini harus dilaksanakan vaksin Terima kasih Bapak Salim Fahri atas waktunya Baik pemirsa itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Terkait dengan penyakit PMK yang saat ini sedang menjangkiti hewan ternak di Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda kembali ke studio